ya oke nilai waktu uang jadi apa sih maksudnya kenapa ada nilai waktu uang setiap orang mungkin kalian juga pasti punya jumlahnya berapapun nilainya tapi uang ini ternyata memiliki nilai waktu artinya hubungannya dengan waktu uang itu bisa nilainya tinggi atau nilainya rendah coba kita lihat di slide berikutnya pesannya begini konsep dasarnya coba Sri Jayan di-demute dulu juga nominalnya sama uang yang dimiliki saat ini berharga daripada misalkan masih ada lebih baik menerima 1 juta menerima uang yang akan datang lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar yang sama sekarang jadi antara membayar dengan menerima itu memiliki pengertian yang berbeda antara menerima dan membayar memiliki yang masih nyala mic-nya punya siapa ya oke jadi mungkin dipahaminya begini ya saya punya uang 20 ribu dari 20 ribu itu lebih berharga sekarang daripada nanti mungkin bulan depan bulan depan bulan depan atau awal bulan depan itu kan bulan puasa pada saat bulan puasa 20 ribu itu nanti hanya bisa dipakai untuk beli semangkuk cendol barangkali begitu ya tapi sekarang bisa 3 mangkuk cendol ya ilustrasinya begitu ya nilai nominalnya sama uang yang akan diterima atau uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang sebaliknya kalau membayar ya lebih baik dibayarkan nanti tahun depan daripada sekarang ya itu konsep dasar ada 6 rumus utama disini di dalam nilai waktu uang itu ya yang pertama nilai yang akan datang atau future value jadi uang itu memiliki nilai akan datang future value yang kedua nilai sekarang atau present value kemudian nilai yang akan datang dari anuitas future value of an annuity dan nilai sekarang dari anuitas present value annuity anuitas disini anuitas itu angsuran hutang atau murdik konstan sedangkan anuitas juga bisa diterjemahkan sebagai cadangan penggantian atau sinking fund nilai yang akan datang atau future value kita coba lihat contohnya begini nilai yang akan datang uang seribu rupiah ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun yang pertama gitu ya uang seribu rupiah ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun setelah satu tahun uang tersebut akan menjadi seribu ditambah 10% x 10 seribu berarti seribu seratus kemudian setelah dua tahun uang tersebut akan menjadi seribu seratus ditambah 10% x seribu seratus menjadi seribu dua ratus sepuluh catatan disini bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan atau ini bunga majemuk bunga majemuk itu sering kita lihat sebagai bunga berbunga setelah tiga tahun uang tersebut akan menjadi seribu dua ratus sepuluh artinya 10% x seribu dua ratus sepuluh sama dengan seribu tiga ratus tiga puluh satu dan seterusnya ya ini tentang nilai yang akan datang nilai yang akan datang itu sekedar dibungakan saja tergantung dari prosentase yang berlaku saat itu bunganya selanjutnya masih di nilai yang akan datang ini ada ada rumus seperti itu ya rumusnya F sama dengan P kali dalam kurung satu ditambah I pangkat N T nya itu adalah uang tabungan atau investasi awal sedangkan I nya adalah tingkat bunga dan N adalah periode menabung atau periode investasi sedangkan F disitu adalah uang yang akan diterima di akhir periode nilai yang akan diterima di akhir periode disebut juga nilai yang akan datang atau F jadi jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunganya adalah I oke kita pahami dulu ya jadi F itu adalah uang yang akan diterima di akhir periode jadi mau kapan sih mungkin tahun depan gitu ya tahun 2021 barangkali seperti itu itu F nya sedangkan P nya disini uang tabungan atau investasi awal kita menabung atau modalnya atau investasinya nilainya berapa misalkan 1 juta nah kemudian dikalikan dengan I nya itu adalah tingkat bunga 1 ditambah I kali N pangkat N sorry pangkat N N ini periode menabung atau investasi nah periodenya mau berapa berapa tahun coba kita lihat di slide selanjutnya masih pada nilai yang akan datang jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan atau setengah tahun setengah tahun ini kalau setengah tahun maka F sama dengan P kali 1 ditambah I dibagi 2 disitu M pangkat N 2 kemudian jika bunga diperhitungkan setiap 3 bulan atau 3 bulan 3 bulan itu berarti nanti akan I nya dibagi 4 atau bunganya dibagi 4 kemudian juga pangkat N 2 kemudian jika bunga diperhitungkan setiap bulan karena setiap bulan itu 1 tahun ada 12 bulan maka I nya dibagi 12 gitu ya jadi F sama dengan P kali dalam kurung 1 ditambah I dibagi 12 pangkat N 12 itu itu nilai yang akan datang kemudian kalau kita lihat dari nilai yang akan datang contohnya seperti ini jika tingkat bunga berubah-rubah tahun ke-1 sama dengan 10% tahun ke-2 adalah 12% tahun ke-3 14% maka nilai uang seribu yang diterima sekarang pada akhir tahun ke-3 adalah seperti ini karena bunga itu bisa saja berubah-rubah setiap tahun bisa saja tetap setiap tahun tapi kebanyakan justru bunga itu berubah-rubah setiap tahun kenyataan seperti ini perhitungannya R sama dengan 1000 kali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat pangkat kemudian dikali 1 plus 12% pangkat 1 kali 1 plus 14% pangkat 1 sama dengan 1.400 itu nilai yang akan datang jika tingkat bunga berubah-rubah jika tingkat bunga tahun ke 1 10% tahun ke 2 12% tahun ke 3 sampai dengan ke 5 14% maka nilai dari uang 1000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ke 5 adalah penulisannya begini F sama dengan 1000 kali 1 ditambah 10% pangkat 1 dikali 1 ditambah 12% pangkat 1 kali 1 ditambah 14% pangkat 3 itu ya sama dengan 1825 nanti setelah ini saudara latihan dengan menghitung menghitung mencocokkan nilai-nilai itu sekarang ikuti saja dulu dengarkan saja dulu ini juga saya rekam nanti akan saya upload nilai sekarang kalau tadi kita bicara tentang nilai yang akan datang apa bedanya dengan nilai sekarang nilai yang akan datang tadi kan kita membunakan kita mengetahui nilai uang di masa yang akan datang dengan melihat periodenya waktunya juga bunganya dan bunganya itu bagaimana apakah bunganya itu setiap tahun sama atau berubah rupa apa itu nilai sekarang kebalikan dari nilai yang akan datang rumusnya diturunkan dari rumus nilai yang akan datang jadi rumusnya itu seperti ini nilai sekarang atau P yang Anda perhatikan yang P nya ini P nilai sekarang atau P sama dengan nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode N pada tingkat bunga I ada repot ya nanti pelan-pelan nilai sekarang atau P adalah nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode N pada tingkat bunga I jadi rumusnya sama dengan P sama dengan R kali 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N jadi I nya itu discount rate discount rate itu ya sebenarnya tingkat bunga itu kita coba lihat dulu pelan-pelan dipelajari dulu masih dinilai sekarang jika diketahui tingkat bunga tahun ke 1 10% tahun ke 2 12% dan tahun ke 3 14% maka nilai sekarang dari uang 1 juta eh seribu sorry 1.404 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang adalah seperti ini P sama dengan 1.404 dikali 1 per 1 plus 10% dikali 1 per 1 plus 12 persen kali 1 per 1 plus 14 persen nah ini kita lihat tadi karena prosentase bunganya berbeda sama dengan 1000 gitu ya kan kebalikannya ya nilai sekarang itu merupakan kebalikan dari nilai yang akan datang jika yang kedua jika diketahui tingkat bunga tahun ke 1 10% tahun ke 2 12% dan tahun ketiga sampai dengan ke 5 14% maka nilai sekarang dari uang 1825 yang akan diterima 5 tahun dari sekarang adalah jadi 5 tahun yang akan datang itu nilainya 1825 sekarang berapa itu hanya mengembalikan dari atau mengembalik dari yang pertama tadi yang nilai sekarang itu kebalikan dari nilai yang akan datang 1825 kali 1 per 1 plus 10% bakat 1 kali 1 per 1 plus 12 persen bakat 1 1 per 1 plus 14 persen bakat 1 hasilnya 1000 jadi hanya kebalikan kita lanjutkan nilai yang akan datang dari anuitas jadi anuitas itu apa kita ketahui dulu anuitas ini adalah jumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu kita ulang bersama-sama kita baca anuitas ini adalah jumlah uang yang dibayar atau diterima secara period dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu nah anuitas itu sering dipakai untuk misalkan kalau kita beli motor secara kredit atau beli rumah secara kredit angsurannya dengan angsuran anuitas artinya kita membayar dalam jumlah yang sama selama masa kredit tersebut sifat anuitas jumlah pembayaran tetap atau sama atau equal payment kemudian jarak periode antar angsuran sama atau equal period between payment jadi bulanan mingguan tribulanan dan seterusnya pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama in errors jadi ini pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama artinya memang misalkan bulanan begitu ya sebenarnya pembayaran itu kalau di bulan januari di akhir periode bulan januari misalkan tanggal 31 januari kalau februari ya tanggal 28 februari maret tanggal 31 maret dan seterusnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya masih dinilai yang akan datang dari anuitas jadi misalkan seperti ini uang seribu rupiah diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun semuanya ditapung dengan tingkat bunga 10% per tahun kemudian pada akhir tahun keempat uang yang diterima pada akhir tahun ke satu akan menjadi seribu x 1 plus 10% pangkat 3 ada berjumlah 1.331 kemudian pada akhir tahun ke 4 uang yang diterima pada akhir tahun ke 2 akan menjadi seperti ini 1.210 pada akhir tahun ke 4 uang yang diterima pada akhir tahun ketiga menjadi nah ini ini rangkaian ini silahkan nanti dipelajari kembali file-nya sudah saya bagi kemudian ini karena waktu kita tinggal 10 menit pada akhir tahun ke 4 uang yang diterima pada akhir tahun ke 4 akan menjadi seribu x 1 ditambah 10% angkat 0 jadi seribu catatan uang tersebut belum sempat dibungakan karena diterima di akhir tahun dan demikian pada akhir tahun ke 4 jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi ini ditambahkan 1.331 ditambah 1.210 ditambah 1.100 ditambah 1.000 ada 4.641 yang dimaksud dengan nilai yang ada datang dari akuntas adalah jumlah keseluruhan uang tersebut oke ya itu sampai di situ kemudian saya juga sudah bagikan tentang soal jawab bentuk soal jawabnya seperti ini nanti silahkan dipelajari future value nah ini tentang future value dulu ya contoh soal tuan A memiliki uang sebesar 1 juta disimpan di bank dengan bunga per tahun sebesar 5% dan selama 5 tahun berapa jumlah uang tuan A setelah tahun kelima ini 5 tahun ya ada 2 model perhitungan 3 nanti ya ini 2 dulu di slide 1 dengan tabel tabel tabelnya seperti ini ya 1,276 itu karena kita melihat melihat di tabel nanti akan saya kirimkan juga tabelnya seperti apa dan cara mengetahui tabelnya seperti apa IE itu adalah initial investment jadi initial investment itu investasi awal 1 juta 1 juta kali 1,276 ini yang ada di tabel tabelnya nanti saya tunjukkan ada 1,276 300 nah dengan rumusnya seperti ini future value IE kali 12 I pangkat N ini seperti ini sama hasilnya 1,276 300 nah ini satu contoh dulu ya kalau dengan cara manual menghitungnya begini tahun pertama semua pengaliannya sama kalau mau gampang mungkin cara menghitungnya begini kalau mau gampang ya dengan cara manual seperti tahun pertama 1000 nah kemudian yang hasilnya 1050 ini diganti ke tahun kedua kali ini jadi 1102 masukin di tahun ketiga kali 1 plus 0,05 0,05 ini adalah tadi ya bunganya 5% kemudian hasil di tahun ketiga masuk di tahun keempat hasil di tahun keempat masuk di tahun kelima dan seterusnya nah ini akhirnya nilainya 1,276 semua nilainya sama oke silahkan ini juga sudah dibagi-bagi nanti akan saya kasih soal latihan soal latihannya tentu saja untuk supaya Anda mau mencari mau menghitung gitu ya dari rumus itu gitu ya nanti kalau ada kesulitan ada hal yang belum difahami jelas pasti ini ini hal yang bukan hal yang mudah bukan hal yang mudah butuh kecelian ketelitian ya perhatian gitu ya sehingga sehingga kulis saja nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab di etmodo silahkan gitu ya itu waktunya masih sekitar kurang dari 5 menit 4 menit 28 ada 25 partisipan oke terima kasih kita jumlahnya ada 38 ya 38 mahasiswa sekarang yang hadir 25 ada yang izin tadi agat kalian tahu agat ayahnya meninggal dunia dan hari ini akan dikremasi ya hari ini akan dikremasi semoga semuanya lancar oke saya rasa semuanya terima kasih atas perhatianya amin iya pak sama-sama agus hana tri yurike priyana sujayati ita riki risma serem iska lita sundana indi farel musardi hana push alt hills iirroh iroh iroh Knowledge kita nanti lanjut makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya Assalamualaikum